Tim konon katanya tiba-tiba saja langsung tersendap, di mana bau belerang yang sangat menyengat muncul dari dalam gua. Saya penasaran banget coba, saya akan nyentuh airnya ya, bismillahirrahmanirrahim. Airnya sih, kayak air biasa ya, nggak panas dan nggak dingin gitu. Coba saya cium. Dia bau belerang sih airnya. Batu-batu yang di dalam airnya nih kayak gini. Oh, saya kira batunya tuh warnanya hijau dari sana yang ternyata tuh ketutup dari pasirnya. Oh, ini unik nih batangnya. Nah, ini walaupun kayak air belerang ya di sekitarnya, tapi ini batang sih nggak mati ya menurut saya mah. Warnanya sih masih bagus tuh. Penasaran juga sih, waktu masih berbentuk pohon tuh kira-kira kayak apa gitu. Bener-bener hutan mijau ngelilingin. Mitosnya juga tuh hutan sekeliling ini tuh jadi dianggap masyarakat tuh tempat yang saya denger ya, itu konon tempat para roh leluhur mereka kalau nggak salah. roh leluhur mereka tuh bersemayam sini. Jadi itu juga sih cerita yang disampaikan waktu itu tuh ke orang Belanda yang nemuin tempat ini. di sini batas kita pemirsa. udah dipagerin lagi. di sini nah baru vegetasinya mati nih. wah tuh patah. permukaannya agak mendelep karena ini udah pasir yang hijau tadi tuh yang mudah kropos. nah anehnya tuh ini tuh pohonnya tuh yang sini tuh bener-bener kayak mati ya. kayak bekas kebakar. tapi yang situ tuh kayak akarnya tuh masih sehat gitu. oke pemirsa kurang katanya. kayaknya saya nemu tempat yang menarik lagi tuh. di kawasan kawaputi ya. kalau bisa dilihat dari sini. itu kayak ngeliat semacam gua saya. mari kita kesana. wuh makin sore tuh pemirsa. kabutnya tuh makin tebel. karena kita mulai naik ke atas lagi tuh. permukaan tanahnya. udah bebatuan lagi. jadi kesannya gersang. di sini bisa dilihat. transisi tebingnya tuh. beda banget. atas masih kayak bebatu. eh sorry. atas masih kayak. pohon-pohon hutan gitu ya. tapi bawah sini tuh udah. bebatuan. coba pelan-pelan kita turun. wow. saya agak. emang harus hati-hatiin nih pemirsa. saya agak kepleset barusan. oke. kita pelan-pelan. pohon-pohon di sini tuh. banyak yang kayak. udah jatuh ya. itu. mungkin. karena letaknya juga sih. agak. di pinggir tebing ya pemirsa ya. jadinya kurang penyangga atau gimana tuh. bisa dilihat tuh. banyak yang udah jatuh. patah. nah. agak. serem sih kalo menurut saya. kalo. kalo hujan. atau. angin kenceng gitu. rentan jatuh mungkin. nah. ini dia nih. gua nya. tapi. sayang banget ya. ditutup. oh disini ada keterangan. oh. ini. gua. belanda pemirsa. mungkin tuh. ada kaitannya ya. sama. orang belanda tuh yang nemuin. kawah putih sendiri. sayang banget nih. ditarang masuk. padahal saya. penasaran banget dalamnya. mungkin gak apa-apa ya. kalo kita ngintip sedikit. permisi. oh. pemirsa. di dalam sini nih. bau belerangnya tuh. menyengat banget. sampai ketenggurokan. coba saya lebih deketin lagi. gua nya sendiri sih. gak begitu panjang ya. pemirsa tuh. bisa langsung keliatan ujungnya. aduh. sorry. tapi. mata saya mendat perih. aduh. entah kenapa. dalam sini tuh. belerangnya tuh. lebih kerasa ya. dibanding yang di kawah tadi tuh. gua nya tuh. hanya sampai ujung. pemirsa. ujung sana tuh. tapi dia modelnya memanjang ke bawah. tuh di bawah kayak ada lubang deh. dan udah dikasih kayak penyangga kayu gitu. pemirsa. nah yang. herankan juga nih. tetesan-tetesan airnya nih. dari mana nih tetesan airnya. saya penasaran. apa mungkin tetesan dari. mata air mana gitu. atau. dari kawah. tapi ngeliat. penampakan luarnya aja tuh. dan ada lubang. misteri. misterius bisa dibilang. kayak ke bawah gitu. agak. ini ya. ngisyaratin. angker ya. atau gimana. yang pasti sih disini tuh. bau. bau. bau belerangnya pemirsa. di gua ini tuh. aduh. vegetasi di sekitarnya tuh juga. kering. sama kayak di. tepi kawah tadi. penampakan luar buangnya. ha. tidak. sini. ini. 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 atau tidak tapi sih saya rasa sih gak mungkin ya karena belerangnya sendiri tuh disini tuh menyengat banget kayaknya sih bahaya juga lama-lama disini goanya sendiri tuh gak begitu lebar ya pintu masuknya paling hanya semeter sih perkiraan saya pemirsa dari atas sampai bawah dalam menjalani eksplorasi di kawah putih tim konon katanya memang takjub pemirsa dengan keindahan yang menyelimuti area di sekeliling dari kawah putih tersebut saat menginjakkan kaki di lokasi kawah putih tim konon katanya memang harus menapaki panjangnya anak tangga hingga harus turun ke bawah lantaran lokasi kawah tepat di bawah lereng dari gunung patuhan saat memasuki area kawah memang terlebih dahulu harus melewati sebuah pintu kerbang yang terbuat dari kayu dimana terdapat tulisan jawa kuno memang saat berjalan menuju kawah area tersebut banyak ditumbuhi oleh pepohonan namun banyak yang mengering sesaat sampai di kawah putih mata tim konon katanya pun terpanah pemirsa dengan keindahan kawah berwarna kehijauan yang dibalut dengan kabut tebal yang mulai menutupi kawasan kawah putih itu namun meski terbilang sedang berada di sebuah kawah yang notabene panas namun hawa yang dirasakan tim konon katanya saat itu justru sejuk dan dingin hingga seolah menusuk ke dalam kulit seolah penasaran dengan mitos dan misteri kawah putih tim pun melangkakan kakinya menuju jembatan yang terbuat dari kayu untuk melihat secara langsung kawah putih tersebut memang pemirsa ketika berada di area kawah tak terlihat satupun burung yang berterbangan di atas kawah tersebut dan seolah penasaran tim konon katanya pun mencoba turun ke bawah jembatan dimana akhirnya bisa merasakan langsung seberapa panasnya kawah putih itu namun rupanya kawah tersebut cukup unik pemirsa dimana tim tidak begitu merasakan panas layaknya air di dalam kawah yang berada di pegunungan air pada kawah putih justru terasa sedikit hangat namun terasa pekat pemirsa ada hal unik di lokasi kawah yang membuat tim pun takju pemirsa dimana ada batang pohon yang batangnya sudah hancur namun akarnya masih terlihat hidup meski tumbuh di pinggir dari kawah tersebut berbeda dengan tumbuhan yang lain pemirsa dimana kering seperti habis terbakar selain kawah tim konon katanya juga penasaran dengan adanya sebuah gua yang terlihat dari kejauhan seolah mengeluarkan asap dan benar saja pemirsa ketika tim bergegas menuju gua tersebut dan melihat secara langsung tim konon katanya tiba-tiba saja langsung tersendap dimana bau belerang yang sangat menyengat muncul dari dalam gua entah gua tersebut dibuat untuk apa namun ketika melihat sejarah dari kawah putih tersebut mungkin saja gua tersebut dibuat oleh sang ilmuwan penemu kawah yang dulunya meneliti kawah ini tapi jika dipikir secara logika tentunya tidak ada seseorang pun yang bisa bertahan lama di dalam gua lantaran bau belerang yang sangat menyengat pemirsa dimana bisa membuat seseorang tidak bisa bernafas meski rasa penasaran tim konon katanya yang ingin melihat ke dalam dari gua tersebut namun akhirnya harus diurungkan pada jaman penjajahan Belanda konon katanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.